What's up school friends, welcome back to Time Out Yang akan datang nanti untuk Run Speed Basketball Yaitu Jalil Abdul Basit Dia cerita disana bahwa dia itu kemarin sempat latihan dengan Chris Brickley Lalu juga dia excited banget untuk datang ke Indonesia Jadi make sure setelah nonton time out ini Pastikan kalian nonton video Tristalk yang terakhir kemarin ini Dan channel sebelah gue juga mulai aktif Wah kemarin udah bikin vlog Hari ini Ciselin masak nasi gila Yang mau lihat keseruan kita masak Dan juga resepnya Ciselin bisa langsung juga nonton nanti ke channel sebelah gue Dan terakhir Meh gara-gara sering ngomongin Warriors gue baru sadar sih Tiga time out terakhir itu covernya semua Warriors Dan gue mainnya sempat beli jersinya Jordan Poole Yang warna kuning The Bay Keren sih ini Main keracunan sih ini asli Tapi baru datangnya bulan depan guys Nanti gue kalau Warriors lagi main terus menang Gue pake jersi itu lah ya Kalau gitu langsung kita masuk ke comment of the day Comment of the day jelas dari Dub Nation Kemarin ini ada beberapa Yang gue akan share kepada kalian Yang pertama dari Dimas Albi Dia bilang What? Sorry ko I can hear you well at the top The wind is just too strong And it's pretty cool over here Keren juga nih Lalu ada Daniel Unedo Tarigan Indah banget memang Pemandangan dari puncak sih ya Apalagi liat tim lain dari puncak Kayak semut gitu Kecil dan lemah Trash talk dari beberapa Dub Nation Shout out to Dub Nation Thank you so much Dimas Thank you so much Daniel For the comments Lucu-lucu sih kemarin sih Kira-kira kita judulnya Dipucuk dingin Ngakak banget Tapi sayangnya hari ini Dub Nation Timnya harus kalah Sudah putus itu Seven game winning streak dari Warriors Harus berakhir hari ini Dimana Warriors kalah Ditangani Charlotte Hornets 106-102 Great day though For sports untuk di kota Charlotte Carolina Panthers hari ini Mendapatkan Cam Newton again And they beat Arizona Cardinals Arizona Cardinals ini Tim yang sangat bagus di NFL ya And Miles Bridgers of course Top scorer dengan 22 poin Lamelo Ball 21 poin Terry Rozier on fire sih hari ini sih Di second half Dimana dia mencetak 20 poin Tapi kredit paling besar Gue harus berikan kepada defense Charlotte Hornets Mereka sempet menahan Warriors itu Scoreless selama 4 menit Di quarter keempat Dan itu menurut gue Salah jadi salah satu penentu Kemenangannya mereka Dan satu play Crucial Kalian pasti semua inget yang nonton Jambol Antara Terry Rozier Dan juga Draymond Green Bangke juga sih Itu wasit sih Dia cepet banget Lempar bolanya Terus bolanya agak Ngarah ke Terry Rozier sih Menurut gue sih Dan tadi Draymond pas lagi Pernas conference Bilang bahwa memang Itu masih ngobrol Bolanya ada dilempar Tapi itu adalah Salah satu play Menurut gue crucial sih Tadi di quarter keempat Dan Eksekusinya Warriors Di quarter keempat Itu men banget sih Off banget Tadi yang play terakhirnya Juga agak gak jelas Menurut gue ya Kayaknya mereka pengen Dapetin bolanya ke Steph Tapi kayaknya gak dapet Lalu Kevin Looney Pake miss Juga free throw Di saat yang sangat Di akhir-akhir Itu sangat crucial juga Dan sekarang ini Untuk Dubnation Turun gunung dulu lah Biar hangetan dikit lah Kalo dipucuk terus Kedinginan ntar beku loh Tapi Gue tadi paling harapnya sih Mereka kalahnya dari Brooklyn sih Lusa Tapi ternyata udah kalah duluan Karena gue rencananya Saat lagi Warriors Lawan Nets itu Nanti bertanding Gue akan melakukan live chat So feel free to join Kalo kalian bisa nonton bareng Kalo ingin nonton bareng dengan gue Dengerin komentar gue juga I think that game Should be really good sih Steph Melawan James Harden And KD And Steph Seperti biasa di hometownnya Bahwih Hari ini gak tau kenapa He had one of those games Dimana dia Nembaknya gak masuk aja sih He got 24 points though Tapi tembakan 7 dari 22 And 3 pointnya 3 dari 13 And reward Top scorer Actually hari ini Andrew Wiggins Andrew Wiggins Who's ballin today Tapi ini menurut gue Salah satu Mungkin adalah game Terburuknya Warriors Mungkin season ini sih And Terry Rozier Like I said He was on fire Seinget gue tadi itu Dia scoreless Kalo gak scoreless Zero field goal pokoknya Pasti zero field goal Tadi di walk pertama And Terry Rozier Memang Kalo lagi on sih He's scary man Dia tuh susah banget Dijaga sih Kalo ada off the dribble Kayaknya nembaknya Habis itu udah pasti Masuk sih menurut gue And unsung hero-nya Gue gak lupa Jalen McDaniels And Cody Martin Those two play Amazing defense Untuk Hornets And of course Ball Brothers Hari ini Lamello Ball Dan Lonzo Ball Mematikan Dua Seven game Winning streak Sebelum gue lupa Shout out to Kuminga I think Jonathan Kuminga Is getting better Dengan menitnya dia Defense-nya pun Juga hari ini bagus Sempetnya steal Lamello Sempetnya steal Mas Bridgers juga I think Fines and Warriors Should get excited For Jonathan Kuminga And back again Ball Brothers Hari ini Mematikan dua Winning streak Lonzo hari ini Ngebantu Bulls Mengalahkan Clippers Dengan skor 190 Clippers gue Man luar biasa juga sih Tujuh game Winning streak Gak nyangka juga Mereka bisa menang Segitu banyak Jujur aja Tapi Tapi The Rosenman He cannot miss In this game 35 poin 12 dari 16 Tembakannya And Zach Levin Just making big shot After big shot Untuk Bulls hari ini Dimana tembakan terakhirnya Menurut gue Agak-agak susah Tunggu momentumnya Dia agak ke kiri Tadi ya Pas nembak Tapi masih masuk Of course He hits all the tough shots Menurut gue Itu kayaknya Talentnya si Zach Levin sih Zach selesai dengan 29 poin Tadi pas gue kira Jujur ya Pas Clippers udah mulai ngejar Tadi kok gak lah Sempat ketinggalan 17 Habtus sempet ngejar Gue kira akan menang Tapi ternyata salah Feeling gue Tapi defense-nya Bulls Once again Came true for them Menurut gue Alonzo and Caruso Anchor defense-nya Untuk Bulls Tapi hari ini Javante Green Wuff Gagak The Bulls Very quality minute sih Hustlenya gila sih dia Menurut gue defense-nya dia juga Underrated Mungkin di Chicago Bulls But Aneh sih Tadi pas ngeliat Caruso Itu akan start Jadi starting power forward Ada adjustment aja sih Yang dibuat sama Si coach Pilih non-offen Kita tau Mereka kehilangan Patrick Williams Dan juga mereka kehilangan Nikola Vucevic Sekarang ini Jadi Dia harus pintar-pintar aja sih Nyari rotasi Ataupun juga Komposisi tim Komposisi line-up yang pas Untuk Chicago Bulls Tapi In his first start And then This is his first time Going back to stable center Setelah dilepas sama Lakers Biasa pengen Kalau Lakers sih Seru tuh AC Lakers Pembakannya agak hancur 2 dari 11 Untuk Alex Caruso Tapi hustle-nya Seperti biasa lah Hustlenya Caruso gak perlu dipertanyakan lagi Tadi satunya di kuartal kedua Dia sempet Recover And then nge-block Si Terence Man That was a really nice block And He's so good With his closeouts Jadi tadi juga PG menurut gue Struggling Di waktu pertama Apalagi Jadi frustasi banget Sampai akhirnya Kesulitan juga Untuk mencetak poin Di game kali ini And mereka At the end of the game Menurut gue Pinter banget ya Membuat PG Semakin susah Untuk cari mismatch Dimana mereka Pake small line-up ya Dimana semuanya Juga bisa switch Dengan small line-up ini Untuk Chicago Bulls Dan PG Man Hari ini agak kesulitan Tapi PG masih top scorer Nanti kita akan bahas Dan Defense Bulls Hari ini Force Clippers Sudah membuat 19 turnovers Di game kali ini Dimana mereka berhasil Converted Jadi 25 poin And the Mar Menurut gue Legit MVP contender Untuk Chicago Bulls Tahun ini That mid-range Man Mid-range just on another level Sekarang ini sih Untuk the Mar The Bulls Are so much better With the Mar Menurut gue Di season juga Bener-bener keliatan Dia termotivasi banget Kayaknya Untuk mungkin Membawa Bulls Bisa melangkah jauh Season ini Dan mungkin Menjadi juara NBA Dari Clippers PG double-double 27 poin Dan 11 ribuan And of course Bledsoe Play the good game Dengan 21 poin Nah Tim Yang striknya Masih alive Adalah Phoenix Suns Mereka hari ini Menang mudah lah ya Lawannya Houston Rockets 1589 Tapi Sekarang ini Membawa kemenangan Secara bruntun Suns have the longest winning streak In the NBA Sekarang ini Devin Booker 26 poin Jobelle Wow Double-double 19 poin 14 ribuan CP3 15 poin 7 steals 7 steals Guys Defense Suns Saya emang gokil sih Tahun ini Menurut gue Ini Merupakan Poin terendah Yang mereka bisa Tahan nih Tahun ini Gimana ya ngomongnya Season low 89 poin Pokoknya Susah Ngomong basket Kadang-kadang Tapi yang pasti Nickel Bridges Is always good Defensively And then What I say What I Apa yang gue bilang CP3 Juga di umurnya Segini sekarang 37 ya If I'm not mistaken Tetap Bagus banget Defense nya Dia total Dua game Terakhir ini 12 steals Wow Dan tadi gue kira Devin Booker akan 40 poin ya Karena tadi di quarter 1 Dia on fire banget Langsung 16 poin Tapi abis itu Cooldown Gara-gara Duduknya agak lama Di second quarter And Javel Had his best game As a Sun Campaign juga Biasalah Campaign of the Benz Solid juga Dengan 13 poin And they're still Waiting for Aethan Aethan katanya dikit lagi Dia bisa kembali Dan kayaknya Tim Suns ini Better than last season Menurut gue ya And CP3 Was so mean man He was so cruel Ke ruginya Rockets itu Usman Garuba Dimana dikasih Nutmeg For his welcome To the NBA moment Nanti kita akan liat Nanti kita akan liat Di top place Dan sekarang kita bergitakan Pindah ke Lost Ange Lakers Yang hari ini Menang atas Seantinus Burst 114-106 Edy 34 poin 15 rebound 6 assist THD In his return 17 poin Malik Mong Had 16 poin In this game Kayak gue harus minum dulu deh Minum gerinti dulu Agak seret nih Kayak mulut gue Amal lidar gue Ah mantap Nah oke Balik lagi THD of course Looking good In his return Kayaknya Lakers Membutuh dia ya Karena dia bisa memberikan Perimeter defense juga Untuk Lakers hari ini And of course Offense juga bagus Dan Lakers Seperti gue bilang Kuncinya dia kalau menang 3 poinnya Harus oke Dan hari ini pun Nembaknya bagus dari 3 poinnya 15 dari 31 Berkat Wayne Ellington Yang menembak 5 dari 7 3 point shotnya Kayaknya Basemore Akan hilang Kayaknya Flight gak bisa Ngata-ngatain Basemore dulu For a minute Kayaknya dia gak akan Masukkan rotasinya Lakers Tapi kalau Mong Ellington THT Bisa on fire Lakers bahaya banget sih Karena masih ada Kita tahu Avery Blatling Masih main juga Masih ada Riza Ada Kendrick Nunan Yang belum main Masih menunggu comeback juga Gila sih Rotasi wingman Mereka sih Deep banget sih Dan kalau Lakers Mau Menang sering Menurut gue Eddie harus kayak gini Mainnya At least Attemptnya tuh 22 sampai 26 lah Per game Untuk Eddie tuh Kayaknya Bisa membantu Lakers banget Dan kayaknya Vogel juga lagi Ncoba-nyoba nih Mau taruh Russell Westbrooknya Di shooting gun Wasn't bad though Today Not a bad idea I guess But we'll see In the long term Nanti gimana ya Oke Berikutnya ada Denver Nuggets Pick up their fifth win In a row Mereka tidak menemukan Kesulitan sama sekali Karena mereka tidak Ketinggalan Sama sekali Di pertandingan kali ini Dan juga Pastinya gak ada Damien Lillard ya Jadi mereka menang Cukup mudah 124-96 Jokic Hampir 3 kali Secara beruntun Untuk triple-double Sayangnya Tipis banget Kurang 28 poin 9 rebounds 9 asis Dalam 28 menit And Bones Highland 18 points In 23 minutes Pick him up Guys Kalau kalian menang B fantasy Pick him up Harusnya masih baik Free agent I don't think People notice him Lalu berikutnya Ada Brooklyn Nets Yang menang atas Oke si Thunder Oke si Thunder Menang berapa kali ya 4 atau 5 es Secara beruntun ya Akhirnya dimatikan Sama Brooklyn Nets Dengan score 120-96 KD 33 poin Paddy Mills Amazing game 29 points 9 dan 12 3 poinnya And Harden 16 points And 13 assists Oke Itu adalah recap dari hari ini Ada beberapa yang gue gak maas Maaf ya Tapi prediksi terakhir itu 2-1 Clippers and Cavs Were a winner Sayangnya Philly kalah dari Pacers Gue kata William Iubowo Gue udah 3 kali Pilih yang lawannya Pacers Semuanya kalah katanya But Still a winner Dan seperti gue bilang Sebentar lagi Mungkin prediksi Akan gue jadikan Segmen Ataupun juga Gue mau bikin Membership Khusus untuk prediksi Harganya gue belum tau berapa Cuma gue masih Penasaran gue sebaiknya tertarik Atau tidak Kemain sih udah ada 3 orang Masih bilang gak apa-apa sih Kok prediksi menjadi membership Jadi tunggu Besok ada 11 game Gue akan pilih 3 seperti biasa Masih belum gue diskon Tenang aja Masih gue pilihnya 3 disini Nanti itu gue mikirnya Kalau gue udah ada membership Untuk prediksi Di Segmen prediksi Di time out Gue kasihnya 1 doang Yang lain Nanti gue akan kasihnya Di prediksi Di membershipnya itu sih Jadi itu adalah Rencana gue sebenernya Tapi Gue mau pilih Tim-tim yang on fire Aja lah besok Jadi seperti Phoenix On a roll Kita pilih lagi aja Lawannya Minnesota Harusnya Secara logika Bisa menang Jadi besok gue pilih Phoenix Minus 3 setengah Lalu besok ada Washington Washington is on roll Number 1 team In the Eastern Conference Kayaknya besok Bradley Bill Kayaknya masih belum main Kita tau Bradley Bill Main omannya Baru meninggal Jadi ada personal reason Dia gak main Karena ini Oce kecil banget sih Jadi Tapi harusnya sih Kalau main di home Besok gue Bisa mainnya di home Si Wizards Harusnya bisa menang So I'm taking Wizards Minus 3 setengah Wizards di home apa di UE Damn Gue agak lupa sih Cuma Ntar gue liat dulu Sebelum gue salah Wizards itu besok mainnya Iya di home Bener They playing at home So They should be able to Take care of business So I'm taking Wizards Minus 3 setengah And yang lagi on fire Satu lagi adalah Denver Nuggets Lawannya Dallas Mavericks besok Dallas is playing really well too But taking Dallas man Sorry I'm taking Denver Plus 4 So itu adalah 3 pilihan gue Semoga Oke besok ini ya Amin Oke Karena kita pindah ke top shoes Top shoes ada Zach Levine With one of my favorite Kobe's Kobe 9 Beethoven Oof this is fire man Back in the days And the mark seperti biasa Mama merkan Kobe nya Main di LA Dengan Kobe satunya dia Gue gak tau nih namanya apa Tapi looks pretty nice too And Berikutnya kita pindah ke top place Let's start with Steph Curry Buzzerbeater Against the Hornets Steph makes it look so easy And Kuminga Like I said Locks down Lamello And fill the ball And then Steph With the Nuluk Over the shoulder Pass To Jordan Pull For the dunk And Alex Caruso Throw syrup And Zach Levine Of course Mau dimana aja Boleh dilempar Dia pacarkan tangkap And she slams it home For a nice LU And CP3 Like I said So mean To the rookie Did not make On Usman Garuba Waduh gak bisa tidur tuh Usman Garuba Tuh update-nya Habis itu And play of the day Gue gak memilih Trey Young Of course Trey had a big game Dengan 42 poin 10 asis 8 rebound And Tembakan yang gila sih 16 dari 26 Dan 8 dari 13 Untuk 3 poin share And of course Hari ini Atlanta Hawks Mengalahkan Milwaukee Bucks Dengan skor Skornya 120-100 So yeah Feel good though Untuk Atlanta Yang udah struggling Banyak on the road Gak menang-menang So must be feeling good After that win And timeout gang Once again Thank you so much For watching timeout today Really appreciate the support As always Semoga hari ini Walaupun Warriors kalah Semoga yang nonton Masih banyak ya Karena Lakers menang hari ini But once again Thank you so much guys Jangan lupa untuk like Jangan lupa untuk komen And I'll probably see you guys again Tomorrow Peace out Sub indo by broth3rmax